Langsung saja kita panggilkan, siapa dia Bung? Abdur! Sepas bola, kami orang timur ini tidak diragukan lagi dalam permainan kaki ini. Masih, rumah H.I.E.T. Oke, saya yang di sledding saya ini, kasih kartu bagaimana ini? Kasih kartu, kasih kartu, sledding, sledding, lihat deh deker pakai apaan. Eh, dibuka, dibuka nih, lihat aja lah. Ini apa? Ini apa? Di timur susah, cari segini deker, kau pikir di timur gampang kah? Ini saya siap mencuri di dapur tadi. Wuh, asik asik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak. Setiap kali datang ajang piala dunia, itu selalu muncul pertanyaan yang sama di kepala kita semua. Pertanyaannya adalah, kapan sekali lagi Indonesia masuk piala dunia? Kapan? Teman-teman, ada orang jawabannya itu macam-macam. Ada yang putus asa, jawabannya begini. Ah, Indonesia masuk piala dunia itu ketika kura-kura bisa panjat pohon. Atau ketika komodo jadi astronot. Dan yang jawab begitu itu saya punya bapak. Saya takutnya PSSI dengar ini, kemudian PSSI mulai latih komodo untuk masuk NASA. Teman-teman, kita itu bisa masuk piala dunia. Kita bisa. Generasi kita punya, skill kita punya, pendukung apalagi, jangan ditanya. Supporter Indonesia itu adalah satu-satu supporter di dunia yang rela nonton bola dari atas pohon. Kemudian teman yang dibawa itu jaga tanya begitu. Bagaimana? Sudah kelihatan gak? Belum. Ah, karbon itu kurang tinggi. Naik lagi. Iya, iya, oke, oke. Bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah, tapi tidak ada orang. Ah, berarti kita salah stadion. Teman-teman, kita itu bisa masuk piala dunia, tapi generasi kita tidak dijaga. Itu masalahnya. Anak-anak, orang-orang, anak-anak timur itu banyak yang hebat bermain bola. Tapi mereka itu tumbuh dengan pertanyaan besar di kepala. Mau pilih bola atau sekolah. Dan yang susah itu sebenarnya bukan di timur saya teman-teman. Saya pernah kerja bakti, bakti sosial begitu saya mengajar di desa Ranupani. Itu desa di kaki Gunung Semeru itu. Kalau di kaki Ursula itu bukan desa, namanya Kutu Air. Di kaki Gunung Semeru. Di sana itu teman-teman, anak-anak SD di sana itu main bola hebat-hebat. Tapi tidak ada satupun yang ingin jadi pemain bola. Tidak ada. Namanya mereka juga nama-nama penyanyi dangdut. Sumpah ini betul, nama-namanya penyanyi dangdut. Jadi waktu saya absen mereka di kelas, itu saya seperti MC dangdut di kampung-kampung. Nomor absen satu, muksin alatas. Nomor absen dua, cacahan dika. Nomor absen tiga, raditya... Raditya dika? Hei Radit, kau punya bapak suka penulis gak? Ah tidak. Kakak, saya punya bapak pikir dia penyanyi dangdut. Hah? Kalau itu Radit, penyanyi dangdut, dia mau goyang apa? Goyang dalam gardus. Karena begitu teman-teman. Dangdut yang sekarang itu lebih mementingkan goyangan daripada lagu. Teman-teman ada yang tahu lagunya Saskia? Tidak tahu. Kita tahu dia goyang itik. Teman-teman tahu lagunya Inul Daratista? Tidak tahu. Kita tahunya dia goyangnya bor. Teman-teman tahu lagunya Angelelga? Tidak tahu. Kita tahunya dia mantan Roma Irama. Tidak tahu. Begitu. Waktu saya tanya cita-citanya mereka itu, mereka ada yang ingin jadi presiden, dokter, polisi, politisi. Waktu saya tanya lagi, eh kenapa kau ingin jadi politisi? Ya iya kakak, biar saya bisa kampanye di lapangan bola. Kemudian waktu si Radit ini, saya tanya begitu kan. Eh Radit Yedika, kau besar mau jadi apa? Aduh kakak, saya tidak mau muluk-muluk seperti teman-teman yang lain. Biar saya jadi petani seperti bapak saja. Jujur teman-teman, waktu saya dengar jawaban itu air mata saya jatuh. Air mata saya merini, teman-teman. Jadi saya itu merenung, sekejam apa negara kita sampai anak saya kecil ini saja tidak berani untuk bermimpi? Sekejam apa? Saya percaya bahwa kalau mau negara ini maju, itu bebaskan generasi kita untuk bermimpi, itu kuncinya. Makanya saya bilang ke dia, eh Radit, kau itu walaupun badanmu pendek, tapi cita-citamu harus tinggi, harus tinggi. Oh iya kakak, baik, kamu itu bisa jadi anak yang terkenal di dunia, terkenal di Indonesia. Baik kakak, kalau begitu saya ingin jadi penyanyi dangdut saja. Goyang dangdut saja. Saya abdulillah, terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak teman-teman. Abdul, ada banyak sekali kegelisahan yang tetap masuk ke dalam, ke dalam premis-premismu. Dan menurut saya ketika kegelisahan itu masuk dengan mulus tanpa ada, artinya lucunya tetap dapat, tetapi kita juga menangkap, tadi saya rekam juga ada yang tepuk tangan dan segala macam. Berarti itu berhasil sekali menuangkan apapun yang Anda mau ke penonton. Dan menurut saya keberhasilan seorang penampil, bukan hanya stand-up komedian, bukan hanya komika, itu ketika berhasil menuangkan sesuatu secara murus kepada penonton dan penonton menerimanya. Kompor Gas. Terima kasih. Terima kasih Om Indro. Oke teman-teman sekali lagi untuk ke Abdur. Bang Riko, Ceper, bagaimana komentarnya? Di sini saya terhina dua kali mas. Pertama dia nyinggung ngeraditya soal masalah darah terendah tinggi, kemudian namamu pun menyulitkan saya, Abdur. Mas Riko, apa-apa mereka ngatain kita suatu saat spesies kita akan menguasai dunia. Iya, walaupun kita bagian dari hobbit ya, cara membawakan kalau menurut gue sih ibarat bola dribbling lo cukup bagus, lo melewati dua tiga halangan, kemudian lo shooting kencang banget tadi dengan poinnya dapat menurut gue juga. Kocekannya bagus ya. Iya, goyangnya juga tadi bagus bahwa setiap main bola hampir semua kalau gol mempunyai ciri khas goyang masing-masing. Perhatiin di seluruh dunia, pasti ada. Sampai ada yang buka baju, ya kan lupa dulu, ada yang pakai mini set. Oke terima kasih.